Hai sahabat semua jumpa lagi bersama hobi memasak Mamana Rafa kali ini Mama mau berbagi resep membuat tahu becak ya disini enggak asal tahu becak loh disini jamin bikin nafsu makan nambah bikin makannya lahap banget ya dan bagi yang mau tahu nih bagaimana cara membuatnya dan seperti apa bumbu juga bahan-bahannya yuk ikutin Mama dan jangan lupa sambil nonton silahkan di like di komen juga di subscribe ya bahan utamanya di sini ada tahu kuning sebanyak enam leji telur satu butir biar wangi ya kita tambahkan daun kemangi secukupnya sesuai selera daun bawang di sini ini Mama pakai dua gagang bawang ya lebih banyak tuh rasanya lebih sedap ya bawang merah 5 siu bawang putihnya tidak siu cabe rawit 6 biji dan cabe merahnya satu biji ya optional aja ya bagi yang mau pakai atau suka pedas silahkan dipakai kalau nggak suka boleh diskip dan yang terakhir ada bunga penyedak sebanyak setengah sendok teh juga garam sebanyak setengah sendok teh pertama tahunya kita bujok dulu ya ya Mama sudah panaskan minyak dan bubun-bubun yang tadi sudah mengiris seperti ini kita tumis terlebih lebih dahulu ya sebentar aja jangan terlalu sampai kering banget ya sampai aromanya keluar aja ini menurut sederhana ya seperti ini bisa dijadikan hanya favorit juga ya karena memang enak sih kalau yang tidak suka pedas bisa diskit nih cabenya ya nggak usah terlalu laju banget ya sekarang kita masukkan telurnya ini sambil ngedik mata juga matang ya bisa dijadikan bakal buat bersihak juga nih karena bikinnya mudah tanes kita masukkan telurnya ya kalau yang mau pakai telur funksional aja ya boleh tidak pakai boleh enggak cuman kalau kenapa mau sini pakai telur funksional biar ketahunya lebih masukkan telur funksional aja kita masukkan telur funksional aja kita masukkan telur funksional aja terakhir kita masukkan telur funksional ini sedap banget nih kalau pakai telur funksional itu selain enak aromanya juga banget ya sahabat lebih memasak semangnya kalau membuat bejak tahu itu kering atau basah sini pasti macam-macam ya gimana selera mungkin ada yang suka lebih kering atau basah ya oke ini sudah jadi ya kita siap sajikan oke nih bun kita sajikan ya di oke sahabat lebih memasak semua mama sudah selesai nih membuat tahu bejak pedasnya gampang sekali bukan bikinnya bagi yang sudah nonton video mama dari awal sampai akhir ya mau mengucapkan terima kasih banyak semoga resep-resep mama bermanfaat bagi bunda-bunda semua ya dan bagi yang sudah subscribe mama mengucapkan terima kasih banyak jangan lupa ya loncengnya di nyalakan sampai jumpa lagi di video-video memasak berikutnya terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih